Dibayar Rp. 900.000 per jam hanya mendengar curhat dengan cara menghasilkan uang dari internet. Ini adalah salah satu akun dari Indonesia yang bernama Aisah Z. Sedangkan per minitnya dia itu mendapatkan $1,20. Kalau seandainya dalam satu jam dia mendengarkan curhatan orang lain, berarti tinggal kita kalikan. 1 per 20 dikalikan 60 menit. Mari kita hitung, 1 per 20 dikalikan 60. Sama dengan, kalau seandainya kita kurskan menjadi dolar, berarti 72 dikalikan 15.000 saat ini kurs dolarnya. Sama dengan dalam satu jam dia bisa mendapatkan Rp. 1.080.000. Yang mana di sini lebih dari Rp. 900.000. Penasaran apa itu websitenya? Pada video kali ini saya akan membahas selengkapnya terkait website penghasil uang ini. Dan di akhir video akan ada kesimpulan apakah website ini worth it buat kalian coba atau tidak. Beserta yang paling penting apa saja tantangan yang akan kita hadapi jika kita menggunakan website penghasil uang ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, mari kita intro dulu. Sebelum masuk ke pembahasan utama, topik aplikasi penghasil uang dan game penghasil uang pada video kali ini. Kami ucapkan selamat buat pemenang giveaway karena udah nyampe 100.000 subscriber di channel Kerah Kuning. Makasih banget buat support dan semangatnya dari semua subscriber kita. Tanpa kalian, pencapaian keren ini gak bakal kesampaian. Semoga konten ini bisa terus memberikan informasi menarik dan bermanfaat buat kalian semua. Agar kita bisa terus sukses bareng-bareng semuanya. Ada informasi menarik nih buat teman-teman semua, yaitu giveaway mingguan sebesar 500.000 rupiah untuk 5 orang pemenang setiap minggunya. Pertama, kalian wajib aktif terus di channel ini. Kedua, kalian bisa subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Dan yang ketiga, like dan share setiap video terbaru di channel ini. Keempat, teman-teman semuanya wajib berkomentar positif. Buat teman-teman semuanya, tonton video ini sampai selesai karena ada link dana kaget di beberapa menit tertentu. Kalian bisa mendapatkan hingga 100.000 rupiah di setiap linknya. Dalam rangka mengejar 500.000 subscriber, akan ada giveaway seru nih. Dengan total hadiah 2.500.000 untuk 5 pemenang beruntung. Mari dukung terus channel ini dengan subscribe, bagikan kepada teman-teman, dan aktif di kolom komentar. Semoga kedepannya, channel Kerah Kuning bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Kerah Kuning. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang salah satu cara menghasilkan uang dari internet menggunakan website penghasil uang. Seperti yang kita tahu, cara menghasilkan uang dari internet itu ada banyak sekali jenisnya. Dan kita bisa menggunakan berbagai jenis website. Salah satunya yang paling marah saat ini adalah website penghasil uang dengan cara mendengarkan obrolan orang lain ataupun curhatan orang lain. Seperti yang kita tahu, dunia digital dari bulan ke bulan ataupun dari waktu ke waktu itu semakin marah. Dan banyak sekali populasi orang-orang yang ada di dunia digital. Maka, tidak ada salahnya, banyak sekali komunitas-komunitas atau grup-grup tertentu yang membentuk suatu komunikasi. Ada beberapa kelompok yang biasanya itu lebih nyaman menyampaikan unek-uneknya atau isi dalam pikirannya itu kepada orang-orang di dunia digital daripada di dunia nyata. Maka, dengan menggunakan website penghasil uang ini, kita bisa mendapatkan ratusan dolar dengan cara menghasilkan uang dari internet menggunakan website ini. Kita masuk ke tahap reviewnya. Tahapan pertama, yaitu kalian bisa buka browser kalian masing-masing, yaitu Google. Setelah itu, kalian ketikan nama websitenya, yaitu rent a cyber friend. Tulisannya seperti ini, a cyber friend. Seperti ini. Di bagian paling atas, ini adalah website yang akan kita gunakan untuk menghasilkan uang dari internet. Dengan menggunakan website penghasil uang ini, kita bisa dibayar per minute. Bahkan menariknya, per minute-nya kita bisa menghasilkan sekitar 1-1,5 dolar. Sebenarnya ada banyak sekali website-website terkait mendengarkan curhatan ataupun mendengarkan obrolan orang lain. Tapi saya memilih mereview ini karena ini adalah salah satu website terlama yang sudah berjalan di internet. Untuk masuk ke websitenya, kalian bisa langsung klik rent a cyber friend, make a real connection. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman landing page dari website penghasil uang rent a cyber friend. Ketika kalian scroll ke bawah, di sini ada beberapa informasi. Kalian bisa melakukan video call. Kalian juga bisa mencari berdasarkan minat dan hobi kalian masing-masing. Setelah itu, semua orang bisa saling follow di sini. Dan seluruh informasi ataupun percakapan ataupun video call yang ada pada website ini itu bersifat private. Dan seperti yang kalian lihat, untuk poin selanjutnya yaitu pay per minute. Yang mana berarti dibayar per menitnya. Tanpa berlama-lama, untuk melakukan pendaftaran, kalian bisa scroll ke bawah. Di bagian atas, di sini ada tombol login sama sign up. Untuk melakukan pendaftaran, kalian bisa pilih yang sign up. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke halaman pendaftaran. Ada dua jenis pendaftaran yang ada di sini. Yang pertama, connect with cyber friend. Yang kedua, yaitu become a cyber friend. Perbedaannya, untuk bagian yang pertama, yaitu kita menjadi orang-orang yang mencari pendengar. Sedangkan untuk bagian kedua, become a cyber friend, ini adalah bagian di mana kita bisa menghasilkan uang hanya dengan mendengarkan curhatan orang lain ataupun orang-orang yang ingin mengobrol dengan kita. Untuk melakukan pendaftaran agar nantinya kita bisa menghasilkan uang dari internet ataupun dari website ini, kita bisa klik yang become a cyber friend. Setelah itu, kita bisa scroll ke bawah sampai masuk ke tahapan pendaftaran di sini. Jadi, di sini ada beberapa informasi yang harus kita lengkapi. Yang pertama, yaitu first name. Yang kedua, yaitu last name, email address, create password, sama confirm password. Kita harus melengkapi beberapa informasi yang dibutuhkan di sini. Untuk first name-nya, kita ketik kerah dan kuning. Email address-nya, kalian masukkan email kalian yang masih aktif ya teman-teman. Kerahkuning.creator.gmail.com Seperti ini. Dan selanjutnya, kalian bisa buat password kalian masing-masing. Untuk tips membuat password yang aman, kalian bisa mengkombinasikan antara huruf, angka, dan juga simbol, teman-teman. Agar password kalian itu lebih aman dan tidak gampang dibobol oleh orang lain. Ada dua box kecil yang ada di sini. Setelah itu, kalian bisa centang dua-duanya. Dan di bagian kanan bawah, di sini ada tulisan sign up now. Kalian bisa klik sign up now. Setelah itu, ada notifikasi bahwasannya mereka telah mengirimkan link aktifasi ke email kita masing-masing. Kalian bisa cek email kalian masing-masing. Ini saya sudah ngecek email saya. Dan di sini sudah masuk link aktifasi yang telah dikirimkan oleh website penghasil uang Ren a Cyberfriend. Kalian bisa klik link yang telah disediakan di sini. Setelah itu, kalian akan diarahkan ke dashboard dari website penghasil uang Ren a Cyberfriend. Di sini, informasinya cukup compact atau menu-menunya juga cukup compact. Jadi, tidak terlalu banyak memudahkan kita untuk mengerjakan beberapa tugas-tugas yang ada di sini. Namun, sebelum kita memulai menghasilkan uang dari website ini, kita perlu melengkapi beberapa informasi yang dibutuhkan. Seperti yang kalian lihat, di bagian kiri di sini ada beberapa menu yang masih dicentang. Misal, about me, profile image, interest atau prices, language, dan lain sebagainya. Kita harus melengkapi informasi-informasi yang ada di sini, teman-teman semuanya. Untuk melengkapi informasi yang ada di bagian kiri ini, di bagian atas di sini ada tulisan, You have not completed all the required data for being able to accept calls. Click here to find out more. Jadi, kita tidak bisa melakukan telepon atau orang lain telepon kepada kita karena beberapa informasinya belum lengkap. Kita lengkapi dulu dengan cara klik tulisan yang berwarna biru ini. Setelah itu, di sini ada beberapa poin yang dibutuhkan atau beberapa poin yang harus dilengkapi. Yang pertama, yaitu kita harus upload profile image. Setelah itu, yang kedua, kita harus melengkapi biodata kita. Sedangkan yang ketiga, di sini kita harus update tanggal lahir kita. Yang keempat, di sini kita harus memilih setidaknya satu bahasa yang dikuasai. Kalau seandainya teman-teman semuanya hanya mempunyai kemampuan profesional di bahasa Indonesia, ya tidak apa-apa, bahasa Indonesia saja. Kalau seandainya ada lebih dari bahasa Indonesia, kalian bisa cantumkan. Yang terakhir, di sini terkait minat kalian masing-masing. Semakin banyak minat yang kalian sodorkan, ini menjadi salah satu peluang bahwasannya kalian bisa mendapatkan caller atau kalian bisa mendapatkan para orang-orang yang ingin bercerita kepada kalian semua. Karena mereka akan merasa bahwasannya minatnya itu sama, hobinya itu sama. Jadi kalau seandainya mereka mau mengajak ngobrol tentang basketbol atau sepak bola, itu hobinya sama. Seperti itu, paham ya? Kita perbarui satu per satu dari lima poin yang ada di sini. Untuk yang pertama, yaitu upload a profile image. Kita klik yang tulisan bagian warna biru. Setelah itu, di sini kita diharuskan untuk upload profile kita masing-masing. Misal di sini saya pilih satu, kita tunggu beberapa saat hingga profile-nya ter-upload. Ketika sudah selesai seperti ini, maka di bagian kanan bawah akan ada notifikasi success di sini. Kita bisa klik yang klik here lagi untuk melengkapi beberapa poin atau beberapa informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu upload your bio. Jadi kita harus melengkapi biodata kita. Di sini misal kita tulis saja, I am a boy who loves... Misal di sini, saya suka bermain table tennis. Kalau seandainya kalian mempunyai kesukaan atau minat lebih dari satu, kalian bisa menambahkan sendiri ya teman-teman semuanya. Untuk gender, di sini dipilih, disesuaikan saja. Kalau laki-laki ya, male untuk female perempuan. Sedangkan di bagian samping kanannya, di sini ada tahun lahirnya. Nanti disesuaikan sama tahun lahir teman-teman semuanya. Setelah itu, kalau sudah kalian lengkapi semua informasi yang ada di sini, kalian bisa klik save change di sini. Kita tunggu beberapa saat. Ketika sudah muncul kata sukses di bagian kanan bawah di sini, baru kita masuk ke click here lagi untuk melengkapi beberapa poin lagi. Nah di sini, choose at least one language. Kita klik di sini. Di sini ada beberapa bahasa yang disediakan. Kita bisa memilih lebih dari dua teman-teman semuanya. Misal di sini, saya bisa Indonesia. Sedangkan di sini saya tambahkan lagi, misal English. Kita klik. Nah ketika sudah bertambah dua-duanya, misal saya native-nya bahasa Indonesia. Untuk English-nya di sini near native or fluent. Tapi kalau seandainya kemampuan bahasa Inggris kalian biasa-biasa saja, ya nggak usah ditulis. Setelah itu, kita klik save change. Kita tunggu beberapa saat. Dan di bagian kanan bawah sudah ada muncul notifikasi sukses. Kita masuk ke poin yang dibutuhkan tadi. Tinggal satu. Klik interest. Nah di sini kita disuruh memilih hobi kita. Misal di sini hobi kita friendship. Nah di bagian bawah di sini, kita bisa mengatur bayaran atau gaji kita per minute. Misal di sini per minute-nya kita set 1 dollar itu bisa. 2 dollar bisa. 5 dollar bisa. Tapi saran saya, kalau buat teman-teman semua yang masih pemula, jangan terlalu tinggi membuat harganya. Karena ini adalah salah satu kunci untuk membuat orang lain percaya sama kita. Jadi kita buat portfolio kita. Semakin banyak portfolio orang yang sudah berhubungan dengan kita atau membuat connection sama kita, nanti kita bisa menaikkan harganya. Misal dari 0,5 dollar, 1 dollar. Seperti itu. Jadi per minute-nya. Di bagian bawah di sini ada text. Misal kita tambahkan text-nya friend. Seperti ini. Setelah itu football. Kalian bisa menambahkan sebanyak-banyaknya teman-teman ya. Gitu, paham ya? Setelah itu kalian bisa klik save change di sini. Di bagian atas, di sini ada notifikasi Your RACF profile is pending approval. We will notify via email after a review by an admin. Jadi di sini, informasi yang telah kita lengkapi tadi itu masih di review sama adminnya. Admin akan mencarikan orang-orang yang membutuhkan pendengar seperti kita. Jadi nantinya kalau mereka sudah menemukan pendengar, kita akan mendapatkan notifikasi dari email kita masing-masing. Di bagian kanan, di sini ada gambar dolar. Sedangkan untuk bisa melakukan penarikan, kita bisa kembali lagi ke dashboard terlebih dahulu. Setelah itu, di bagian kanan bawah di sini ada tulisan Withdraw Earning, teman-teman. Nah, di sini ada beberapa pilihan metode pembayaran yang telah disediakan. Ada Paypal, ada Bank Transfer. Kalau seandainya kalian mempunyai email Paypal, kalian bisa memperbarui email Paypal kalian. Jadi nantinya kalau pendapatannya itu sudah terkumpul, itu secara otomatis akan ditransfer melalui email Paypal kalian masing-masing. Gitu, faham ya? Sedangkan untuk Bank Transfer, di sini saya tidak terlalu menyarankan karena potongannya itu terlalu besar, teman-teman. Jadi mereka itu mengirimkan dari bank lokal yang ada di USA, bukan dari Indonesia. Oleh karena itu potongannya agak banyak. Kalau seandainya menggunakan Paypal, kita tidak kena potongan pajak pertukaran uang secara internasional. Oke, faham ya? Sampai di sini. Kita kembali lagi ke dashboard. Jadi kesimpulannya tentang website penghasil uang rent a cyber friend ini ada beberapa kemungkinan dan tantangannya. Jadi tantangannya mungkin untuk masyarakat ataupun orang-orang di luar Indonesia, ini bisa berpeluang tinggi. Tapi di sini tantangannya buat teman-teman semuanya yang tidak menguasai bahasa Inggris, akan agak sulit mendapatkan klien. Berbeda lagi dengan karena memang biasanya yang membutuhkan mendengarkan curhat ataupun cerita-cerita itu orang luar non-Indonesia. Seperti yang kita tahu kan, orang Indonesia itu sosialnya sangat tinggi sekali. Berbeda dengan misal orang Australia ataupun orang USA, itu memang tingkat individualisinya tinggi banget. Oleh karena itu, website-website seperti ini itu laku banget buat klien-klien seperti mereka. Karena mereka tidak dengan mudah membagi informasi private dengan orang lain. Berbeda dengan orang-orang Indonesia. Karena tingkat sosialnya tinggi, bahkan kumpul 2-3 orang aja udah bisa jadi bahan gibah seperti itu. Jadi menurut saya, kalau seandainya di Indonesia, rent a cyber friend ini tidak terlalu dibutuhkan-dibutuhkan banget teman-teman semuanya. Tantangan selanjutnya, yaitu dengan adanya sosial media seperti Instagram, setelah itu Twitter, WhatsApp, dan lain sebagainya, mungkin rent a cyber friend itu mempunyai tingkat persaingan yang terlalu tinggi. Jadi banyak orang yang memilih sosial media yang secara umum. Mungkin secara private-nya, ya mereka bisa langsung DM via Instagram. Seperti itu. Jadi apakah website ini recommended? Menurut saya kalau untuk dengan cara menghasilkan uangnya itu recommended. Tapi yang tidak recommended, kita mungkin akan susah banget mendapatkan klien menggunakan website rent a cyber friend ini teman-teman. Karena seperti yang kita tahu, kalau seandainya kita hanya mengandalkan satu bahasa, misal Indonesia saja, ya agak susah. Berbeda lagi kalau seandainya kita mempunyai keahlian lebih dari dua bahasa. Misal kita mempunyai keahlian bahasa Rusia, bahasa Latin, ataupun bahasa-bahasa lainnya, mungkin mengandalkan rent a cyber friend ini menjadi salah satu pilihan utama untuk menghasilkan uang dari internet teman-teman semuanya. Jadi gitu ya, paham ya? Saya rasa cukup pada video kali ini teman-teman semuanya. Kalau seandainya ada beberapa website yang ingin saya review, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, agar nanti kita bisa review secara total. Jadi apa aja tantangannya, apa aja kelemahannya, dan apa aja sih sebenarnya kelebihan dari website-website itu. Gitu, paham ya? Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.